Saya rasa pengaruh dengan anak saya juga sudah saya bawa ke psikiater, konsultasi. Keponakan yang ada cuma Brian kan? Berarti benar, Brian ada di sini. Taktir cinta yang kupilih Jumat 29 Desember 2023 malam ini. Novia dan Kak Jeff pun akhirnya bertemu, walaupun Kak Jeff pingsan di pelukan Novia. Novia pun kaget bercampur bahagia dan juga bingung apa yang terjadi dengan Kak Jeff. Papa Arjuna pun sempat khawatir jika memang Kak Jeff kembali bersama Novia, maka dapat dipastikan Kak Jeff pun akan kembali seperti dulu lagi dan Papa Arjuna tidak bisa mengendalikan Kak Jeff. Novia pun begitu bahagia dan berbisik ke telinga Kak Jeff sebelum pingsan total bahwa dirinya hamil. Wah kita bisa pastikan ya pada episode semalam benar-benar episode yang bikin kita semua jadi penasaran karena memang terlihat dalam episode semalam pertemuan Novia dan Kak Jeff sepertinya ditunda-tunda cukup kesal sih. Tapi ternyata hal seperti itu membuat kita jadi tambah baper. Dimana kita bisa melihat Novia pun sedang mencari-cari keberadaan Brian. Hal ini pun dapat kita maklumi ya bahwa adegan semalam membuat kita jadi sedikit lebih lega karena Novia tidak menangis lagi mengingat keberadaan dirinya yang berbadan dua dan ditinggal suami entah kemana. Nah terlihat juga dalam episode semalam Novia pun menyelidiki bahwa ternyata Nada pemilik rumah sakit Nusa Harapan dan Novia pun akhirnya mendengarkan secara langsung dan merasa yakin bahwa memang Nada merawat Brian namun entah dimana. Dan terlihat juga dalam episode semalam sebagai adegan penutup yang cukup menegangkan dimana Novia pun terlihat memasuki lift dan terlihat Kak Jeff pun hendak menyusul papanya dan keluar dari ruangan. Terlihat adegan hit dan miss dimana Kak Jeff dan Novia akankah bertemu? Hmm kita lihat saja nanti ya. Nah pada episode malam ini dapat dipastikan akan ada adegan lanjutan dimana saat Kak Jeff dan Novia seolah-olah bertemu kita sih berharapnya memang mereka bertemu dan Kak Jeff pingsan diperlukan Novia dan Novia bilang bahwa dirinya hamil. Namun rupa-rupanya dalam episode malam ini hal itu tidak terjadi karena Novia pun sudah keburu masuk lift dan Kak Jeff yang lemah pun terjatuh lemah walaupun berteriak tapi tidak terdengar suaranya oleh Novia. Sehingga bagi penggemar Kak Jeff dan Novia yang akan dalam satu frame cukup kecewa juga ya karena tidak ada adegan itu. Namun terlihat dalam episode malam ini sedikit progres yang mengembirakan dimana Novia pun sudah merasakan bahwa ada Brian yang masih hidup dan tentunya hal ini membuat Novia penasaran. Sementara itu Kak Jeff pun yang masih halusinasi langsung bilang ke Papa Arjuna bahwa dia tadi melihat Novia di lorong. Tentu saja informasi atau perkataan Kak Jeff saat ini tidak dipercaya oleh Papa Arjuna. Karena Papa Arjuna masih menduga Kak Jeff ini halusinasi terus. Hal itu terbukti dalam beberapa episode sebelumnya dimana Papa Arjuna pun mendengar bahwa Kak Jeff bertemu Mike, Kak Jeff bertemu dengan Mama padahal itu semua tidak terjadi. Wah memang benar-benar ya cukup pelik masalahnya. Padahal kita semua sama-sama tahu bahwa memang Kak Jeff melihat Novia sungguhan bukan halusinasi. Nah terlihat juga dalam episode malam ini adegan lanjutan dimana suami Bu Ivanka yang terus meneror Tami akhirnya menculik Saskia. Tentu saja Hakim dan Tami panik ya karena tidak tahu siapa yang menculiknya. Tapi kita bisa melihat dalam adegan malam ini ternyata Saskia diculik oleh suami Bu Ivanka si botak yang mukanya geradakan. Wah benar-benar membuat kita jadi sebel ya sama si botak muka geradakan ini. Sementara itu beralih lagi adegan dalam episode malam ini dimana Brian yang ingin sekali bermain dengan nada. Dalam episode malam ini dapat dipastikan bahwa Brian akan bertemu dengan Umar. Tentu saja hal ini membuat hati kita jadi sedikit senang ya karena Umar masih ada hubungan dengan Biknung walaupun Biknung sekarang bekerja di tempatnya Bagas tetapi bahwa Umar dan Biknung itu mempunyai sedikit kedekatan secara batin dengan Brian sehingga dapat dipastikan Umar akan memberitahu ke Biknung dan tentu saja Biknung akan melaporkannya ke Bapak Arjuna ataupun Tuan Arjuna. Wah dalam episode malam ini semua adegan itu bertahap ya tapi yang pasti Umar akan bertemu dengan Brian dalam episode malam ini. Nah terlihat juga ya dalam episode malam ini dimana Kak Jeff terus-terusan berbicara dan memanggil-manggil nama Novia. Hal ini tentunya dapat kita maklumi ya bahwa Kak Jeff yang memang dalam tahapan halusinasi ingin sekali bertemu dengan Novia. karena biar bagaimanapun suami mana yang mau jauh dari istrinya yang baru menikah dan sangat dia cintai apalagi kalau Kak Jeff sampai tahu bahwa Novia sudah mengandung anaknya dapat dipastikan Kak Jeff pun akan semakin lengket dengan Novia. Sementara itu Novia yang tidak tahu bahwa Kak Jeff sudah melihatnya terus-terusan mencari Brian dan kali ini dalam episode malam ini dapat dipastikan akan mencari Brian di tempat yang dia curigai yaitu di rumah Nada. Dan terlihat juga ya dalam episode malam ini Novia pun akhirnya berusaha mencari tahu dimana rumah Bu Nilam ataupun rumah Nada dimana terlihat dalam adegan Novia pun mengikuti Nada yang memang disetiri oleh Umar. Saat Novia melihat Umar turun dari mobil Nada Novia pun kaget sekali ternyata Umar sekarang jadi drivernya Nada tentunya hal ini bisa mempermudah Novia ya karena Novia masih memegang nomornya Umar. Terlihat dalam episode malam ini Novia pun menelpon Bidnu dan tanya nomor Umar ada di mana karena saat Novia cek handphonenya ternyata dia tidak memegang nomornya Umar. Bidnu pun langsung memberi tahu Novia nomor Umar dan Novia pun langsung menelpon Umar namun sayangnya saat itu nomor Umar lagi kehilangan signal sehingga Novia pun memutuskan untuk menelpon Umar nanti saja. Terlihat Novia pun begitu yakin sekali bahwa di dalam rumah Nada dan Bu Nilam ini ada Brian sehingga Novia pun merencanakan sesuatu lagi untuk bisa membuktikan kecurigaannya dimana Novia curiga Nada merawat Brian diam-diam. Nah terlihat juga dalam episode malam ini Kak Jeff pun merencanakan untuk membawa Kak Jeff pulang karena diharapkan Kak Jeff bisa berkonsultasi dengan psikiater yang sudah dia dapatkan. Terlihat juga dalam episode malam ini Kak Jeff pun terdiam terus karena saat melihat kamar Mama Astrid kamar dininya dan juga kamar Brian Kak Jeff pun begitu sedih dan bercampur aduk. Hal ini sama-sama kita pahami ya karena Kak Jeff dalam tahap halusinasi dan semuanya yang dia lihat dan dia dengar pun tidak bisa dipercaya baik itu oleh Papa Arjuna dan bahkan oleh Kak Jeff sendiri sehingga memang kita perlu mereka-reka adegan dan kita harus tahu betul ya adegan malam ini apakah itu halusinasi atau tidak. Namun rupa-rupanya Papa Arjuna pun yakin 100% bahwa omongan Kak Jeff yang bilang bahwa dia melihat Novia di rumah sakit adalah halusinasi. Tentu saja hal ini membuat kita semua jadi gemes dan gergetan karena memang hal itu kan terjadi. Coba bayangkan jika memang ternyata Kak Jeff halusinasi semuanya dapat dipastikan Papa Arjuna bisa-bisa menempatkan Kak Jeff di rumah perawatan jiwa alias rumah sakit jiwa. Hal ini terjadi bukan karena Papa Arjuna jahat tapi dia ingin Kak Jeff putra satu-satunya sembuh. Nah terlihat juga dalam episode malam ini Novia pun terus-terusan menghusap dan terlihat ada kontraksi kecil di perutnya. Sementara itu dalam episode malam ini juga kita akan bisa melihat ya lagi-lagi kondisi Mama Astrid yang belum sadar dan danang-nanang ataupun driver ya yang sebenarnya terus merawat Mama Astrid sampai sembuh karena hutang budinya. Wah kita sangat menantikan nih kesadaran dari Oma Astrid agar semua permasalahan bisa segera selesai dan clear apalagi juga kemunculan dari Brian ya yang sangat kita tunggu-tunggu. Sementara itu terlihat juga dalam episode malam ini Pak Samsul dan Miranti yang sudah tahu bahwa Kinara diambil darahnya oleh Papa Arjuna untuk tes DNA semakin khawatir. Novia pun walaupun begitu bahagia terlihat sedih sekali karena memang walaupun janinnya masih kecil tetapi aktif sekali dan Novia sendirian wah sedih sekali episode malam ini. Nah kalian yang penasaran saksikan deh.